Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Arief Mepeni disini saya akan melakukan presentasi asuhan keperawatan pada Nyonya A dengan diagnosa medis postsectiocesaria atas indikasi serotinus Nyonya A umur 20 tahun dengan diagnosa medis postsectiocesaria atas indikasi serotinus pada saat pengajian pada tanggal 29 Desember 2021 selain mengeluh pusing kunang-kunang dan nyeri pada luka bekas operasi SC tampak sedikit kemerahan pada jahitan postsectiocesaria dengan didapatkan kau pasien kesadarannya komposmentis tekanan darahnya 120 x 80 mmHg radinya 84 kali per menit respirator ratinya 20 kali per menit disini adalah pathway possectiocesaria menyebabkan nyeri pada abdomen kemudian menyebabkan gangguan rasa nyaman dan muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas kemudian possectiocesaria juga menyebabkan gangguan pada intergitras kulit yang muncul masalah keperawatan resiko tinggi infeksi kemudian disini juga ada analisa data yang pertama data subjektif pasien mengatakan nyeri dan pusing data objektifnya pasien terlihat hati-hati saat berpindah posisi ekspresi wajah pasien menahan nyeri kemudian P nya pada saat bergerak G nya nyeri sedang R nya pada daerah perut S nya skala 4 T nya hilang timbul etologi nya agen jenderal fisik dan masalah keperawatannya nyeri aku kemudian yang kedua data subjektifnya pasien mengatakan sakit pada jahitan posoperasi data objektifnya jahitan posoperasi terlihat sedikit kemerahan etologi nya trauma jaringan atau adanya prosedur invasif masalah keperawatannya gangguan integritas jarangan kemudian yang ketiga pasien mengatakan sakit pada saat bergerak data objektifnya 130 per 80 mmhg adinya 84 kali per menit respiratornya 20 kali per menit dan etologi nya adalah intoleransi aktivitas dan masalahnya adalah hambatan mobilitas fisik dan disini ada diagnosok perawatan diagnosok perawatan yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan agen jenderal fisik yang kedua gangguan integritas jaringan berhubungan dengan adanya prosedur invasif yang ketiga adalah hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas kemudian intervensi pada hari Senin tanggal 29 bulan 11 tahun 2021 dikonsok perawatan nyeri akut berhubungan dengan agen jenderal fisik tujuan dan dikonsok perawatan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 mali 24 jam diharapkan nyeri perkurang dengan kriteria hasil satu, nyeri perkurang, dua, ekspresi wajah, relax intervensi, satu, lakukan makajian nyeri yang kedua, anjurkan teknik nafas dalam tiga, monitor TTV empat, kolaborasi pemberian anal fisik selasa tanggal 30 bulan 11 tahun 2021 dikonsok perawatan gangguan integritas jaringan berhubungan dengan adanya prosedur invasif tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan resiko infleksi berkurang dengan kriteria hasil lintabilitas kulit jaringan membaik kontrol resiko berkurang intervensinya satu, monitor tanda dan kejalan infleksi dua, batasi pengunjung tiga, cuci tangan sebelum sudah kontak dengan pasien yang keempat, lakukan perawatan luka dengan teknik septic dan aseptic yang kelima, kolaborasi pemberian antibiotik kemudian, dikonsok perawatan hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan mobilitas fisik membaik dengan kriteria hasil intoleransi aktivitas membaik dua, keseimbangan membaik intervensinya satu, mengetahui keadaan umum yang kedua, melakukan dukungan mobilisasi kemudian, implementasi hari Senin, tanggal 29 November 2021 Dagnosa Keperawatan Nyari Akut tindakan yang dilakukan yaitu melakukan pengajian nyari respon dari soptas objektifnya pasien mengatakan pusing berkurang data objektifnya nyari timbul ketika bergerak nyari-nyari sedang nyari pada daerah perut skalanya 4 nyari-nyari hilang timbul kemudian, menganjurkan terapi teknik sos dalam responnya pasien mengikuti sesuai instruksi kemudian, memberikan terapi sesuai edukis dokter asam menefamat 500 mg melalui oral dan keterolak 30 mg melalui intravena responnya obat diminum setelah makan siang Dagnosa Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik tindakan keperawatan yang dilakukan melakukan mobilitas fisik duduk responnya badan pasien sudah tidak kaku dan tidak kembung kemudian implementasi pada hari selasa Dagnosa Keperawatannya gangguan integritas jaringan tindakan keperawatannya memberikan terapi sesuai edukator sehat roksil 500 mg melalui oral responnya obat segera diminum setelah sarapan pagi kemudian, tindakan keperawatan mengganti balutan pada luka jahitan pos SC responnya pasien mengatakan sudi perih luka pos SC-nya bagus tidak masah atau tidak rembes kemudian Dagnosa Keperawatannya hambatan mobilitas fisik tindakan keperawatan yang dilakukan melakukan mobilitas fisik berdiri responnya kaki pasien sudah bisa bergerak kemudian disini ada evaluasi hari atau tanggal Senin 29 November 2021 Dagnosa Keperawatannya reakut pasien mengatakan sudah tidak ngeri O-nya KU membaik tekanan darah 110 x 80 nadinya 80 respirator 19 kali per menit suhunya 36 Dagnosa Keperawatannya hanya masalah teratasi B-nya menghancurkan pasien tetap meminum obat dan hentikan intervensi kemudian Selasa 30 November 2021 Dagnosa Keperawatannya Gangguan Integritas Jaringan evaluasinya S-nya pasien mengatakan tidak sakit pada luka pos operasi O-nya kemerahan berkurang A-nya masalah teratasi B-nya hentikan intervensi kemudian hambatan mobilitas fisik S-nya pasien mengatakan sudah bisa duduk dan berdiri O-nya tekanan darah 110 x 80 N-nya 80 R-nya 20 suhunya 36 derajat celcius A-nya masalah teratasi B-nya menghancurkan pasien untuk tetap berlatih berjalan tahap demi tahap hentikan terhenti Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih